Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan partai kedua pada permainan klasik catur standar antara pragnan anda menghadapi Fabiano Caruana juga cukup menarik teman-teman, sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana partai kedua semifinal dalam format waktu catur standar untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia Bagaimana teman-teman, disini pragnan anda putih memulangkan dengan pion ke D4 dibalas kuda ke F6, C4, E6, kuda ke F3, D5, dan G3 mempersiapkan Vian Seto sehingga ke depan tercipta pembukaan katalan variasi tertutup Gajah ke E7, maka gajah ke G2 dan masing-masing pemain melakukan rokade saya peraja pion memukul pion saat ini, montri ke C2 dimana pada partai sebelumnya teman-teman bagi anda yang belum menyimak bagaimana final Alexandra Guriatskina menghadapi Nurgul Salimova dimana Nurgul Salimova memilih yaitu langsung pion ke B5 untuk mensupport pion pada kesempatan ini, A6 terlebih dahulu dari Fabiano Caruana lalu ke depan mensupport pion tentu menjaga hal ini terjadi maka langsung A4 dimainkan oleh Ramesh Babu Pragnananda Gajah ke D7 berlanjut dimana juga bermanover ke depan untuk juga mengambil alih diagonal ini karena kekuatan dari putih ialah tentunya gajah di G2 menteri memukul pion saat ini maka gajah ke C6 gajah ke F4 dan tentunya gajah ke D6 berlanjut menteri ke C1 pion ke H6 saat ini lalu benteng ke I1 tentunya mendorong pion ke sentral ke depan lalu juga mengaktifkan kuda disini gajah langsung memukul kuda gajah mengukul gajah gajah juga langsung menukarkan terhadap gajah menteri menerima kuda aktif ke C6 juga menekan pion disilah tercipta teman-teman sebuah posisi kritikal kuda ke A3 dipilih oleh Pragnananda dan ini adalah langkah meragukan dan pada kesempatan ini langsung juga G5 dimainkan oleh Fabiano Caruana sebelumnya teman-teman di dalam posisi seperti ini bahwa kuda memukul pion dapat terjadi teman-teman menerima pion ini apabila gajah memukul pion inilah mungkin yang dihindari oleh Fabiano Caruana di mana juga mengancam benteng juga mengancam pion disini dapat benteng ke B8 gajah memukul pion memang disini tidak langsung benteng memukul pion tetapi E5 teman-teman kita akan bahas cukup menarik bagaimana partai ini terjadi apabila diterima pengorbanan pion ini maka benteng ke E8 kita lihat teman-teman apabila berpindah ke dua sisi ini ada forkingan ke depan tentunya tidak mungkin ke Fabian karena ada benteng dan apabila ke F4 kembali barulah G5 teman-teman menteri ke C1 disini forkingan juga cukup bisa tetapi ada langkah lebih mematikan kuda ke G4 membawa menteri ke depan aktif mengancam gajah ancaman juga skak menteri ke C3 misalkan kembali mengancam kuda menteri ke F6 benteng ke F1 saat ini mencoba men-support dan apabila langsung menteri memukul gajah menteri juga memukul kuda tetapi benteng dapat ke B3 terlebih dahulu mengancam menteri teman-teman menteri juga ke D2 dengan harapan lagi-lagi apabila langsung diterima gajah disini juga menteri memukul kuda maka benteng juga langsung ke D8 ada discover skak ke depan menteri ke A5 men-support juga gajah benteng ke A8 langsung juga dua kali mengancam menteri kembali maka saat ini kita lihat teman-teman bahwa benteng sudah mengancam gajah saat ini dan jelas hitam sangat unggul namun kita akan melihat badannya secara signifikan kita kembali ke partai aslinya di dalam posisi ini Fabiano Caruana langsung memilih G5 maka tentu langsung dibalas menteri ke E3 menteri langsung juga memukul pion melakukan simplifikasi kuda menerima lalu gajah memukul pion mengancam juga benteng benteng ke A7 juga tentunya men-support pion gajah kembali benteng ke B8 saat ini menekan pion tentunya benteng ke D1 mengenakan kuda C5 men-support E3 mengusir kuda kuda ke B3 sehingga menghalangi saat ini dan benteng terancam benteng berpindah ke B1 benteng ke B4 menekan pion sehingga benteng ke D3 dimana tentunya tetap juga menekan kuda tidak mungkin juga memukul pion saat ini benteng ke C7 mencoba ke depan untuk mengancam teman-teman lagi-lagi defensis yang cukup menarik yang dimainkan oleh pragnan anda gajah ke F1 lagi-lagi balasan yang tepat dan raja ke G7 karena support ini bagaimana bang jika C4 saat ini maka kuda bisa memukul pion teman-teman benteng menerima maka benteng bisa memukul kuda saat ini membuka juga gajah mengancam benteng sehingga terjadi pertukaran benteng ke B4 maka B3 saat ini dan inilah kira-kira posisi yang bisa saja terjadi oleh sebab itu teman-teman kita kembali di dalam posisi support ini raja ke G7 dimana juga langkah propal aktif pengamanan juga bagi raja disini benteng ke D1 menumpuk benteng kuda ke D5 dimana ke depan bermanufar juga untuk mengancam pion E4 cukup penting teman-teman yang jadi pertanyaan kemana kuda melangkah dan kuda kembali ini opsi terbaik karena langkah pion ini selanjutnya tentunya cukup juga merugikan bagi hitam apabila di dalam posisi ini kuda langsung ke B6 teman-teman karena apa? kuda ke C2 maka benteng terjebak tidak mungkin pion diterima karena kuda akan tumbang apabila C4 kembali mengancam benteng maka benteng juga mengancam kuda saat ini kuda ke C8 maka meninggalkan benteng saat ini karena kuda memukul benteng ada juga benteng memukul kuda maka unggul satu perwira teman-teman oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini cukup tepat kuda kembali ke F6 maka kuda saat ini tentunya ke C2 mengancam benteng benteng ke B7 dan pion ini saat ini terancam gajah ke G2 mensupport juga secara tidak langsung mengancam benteng kuda ke G4 saat ini maka E5 teman-teman menawarkan juga pertukaran Fabiano Caruana menyepakati kuda memukul pion mengancam juga benteng gajah memukul benteng kuda memukul benteng maka saat ini gajah memukul pion mengancam kuda C4 maka gajah juga memukul kuda dengan ide apabila langsung diterima saat ini maka benteng juga memukul kuda sehingga terlebih dahulu kuda mengambil pion raja menerima benteng baru memukul gajah disini kuda ke A1 kuda ke C5 dan B3 teman-teman benteng ke B4 juga dua kali mengancam pion disini raja ke E3 lalu F5 saat ini karena apabila diterima tetap juga benteng akan ke B1 kuda memukul kuda apa yang harus dimainkan teman-teman harus hati-hati disini wajib benteng memukul kuda karena apabila saat ini dicoba yaitu dengan benteng memukul benteng masalahnya kuda ke depan melakukan skak waktu yang sama mengancam juga benteng oleh sebab itulah teman-teman di dalam posisi ini masih dicoba tentunya F5 maka berlanjut raja ke D2 saat ini F4 dan raja ke C3 benteng ke B8 pertukaran terjadi dan A5 mempersiapkan promosi ke depan kuda ke 4 skak raja ke B2 F3 saat ini juga mempersiapkan promosi kuda ke C2 maka F2 benteng ke F1 menghentikan dan E5 yang jadi pertanyaan bagaimana bang jika dicoba dengan benteng memukul pion skak dengan harapan juga memforking ini sangat berisiko ke depan dimana setelah raja berpindah memang mendapatkan benteng tetapi A6 teman-teman bagaimana menghentikan pion ini harus juga akurat semua langkah kuda ke G3 mempersiapkan promosi kuda ke E3 mencegah kuda ke F5 apabila diterima pion akan promosi kuda ke F1 menghentikan kuda ke D6 apabila dengan melaju ke depan akan langsung juga di forking raja berpindah kuda ke B5 raja ke E2 raja ke F6 raja memukul pion raja ke E7 dimana ke depan untuk menghentikan pion ini dan ini pun cukup sebanding tetapi sangat berisiko tentunya kita kembali sehingga di dalam posisi ini Fabiano Caruana juga memilih E5 maka berlanjut saat ini A6 teman-teman kuda ke C5 juga memforking disini kuda ke B4 dan benteng ke A8 bagaimana jika diterima kuda ini saat ini masalahnya A7 teman-teman satu petak lagi promosi benteng memukul pion skak raja tentunya ke A2 benteng langsung juga ke B4 disini promosi sehingga dilakukan skak wajib juga diberikan teman-teman benteng memukul pion memang sangat rumit ke depan secara komputer pun ini masih cukup sebanding kita kembali teman-teman disini tidak tertarik langsung menerima kuda tentunya karena cukup berisiko disini langsung ke A8 benteng juga langsung memukul pion kuda juga memukul pion dan setelah kuda ke C6 mereka juga sepakat draw karena jelas ini total sebanding sangat-sangat sengit juga tentunya bagaimana pertahanan yang terjadi teman-teman bagaimana juga Ramis Babu Pragnananda dapat menahan Fabiano Caruana pada format catur klasik sehingga ia juga dapat memenangkan permainan pada tiebreak berikut tingkat akurasinya ulasan dari komputer cukup sebanding dan juga cukup tinggi teman-teman Ramis Babu Pragnananda 97,6% dan Fabiano Caruana 97,5% demikianlah ulasan catur hari ini jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share sehingga kami semakin bersemakat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya apabila ada saran ke depan dan juga request jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda salam catur tau kan Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati